Intro Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah kota Pematang Siantar, Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar kembali musnahkan barang bukti berupa uang palsu, narkotika jenis ganja dan sabu, serta ekstasi. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari 176 perkara yang telah inkrah dan pelakunya telah dihukum tetap pada periode Maret 2018 hingga Juli 2019. Untuk barang bukti jenis sabu yang dimusnahkan sebanyak 124,07 gram, sedangkan pil ekstasi sebanyak 39,1 gram, ganja sebanyak 2.616,87 gram, dan uang palsu sejumlah 4.810.000 rupiah. Pengusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Verjiansyah Sesunan. Satu tahun lebih, satu tahun sebab dari Mei. Ini tindak pidana apa aja Pak? Bisa dijelasin? Ini narkoba, tindak pidana narkoba dengan uang palsu. Status hukumnya Pak? Status hukumnya sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau mengenai jumlahnya, ini dia baru saya dikasih. Kalau yang tadi belum nyimak, jumlah ganja seberat 2.616,87 gram, sabu seberat 124,07 gram, ekstasi 39,1 gram atau 99 tablet, uang palsu berjumlah 4.810.000 rupiah. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.